Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada milu Kali ini saya akan membuat video Proses memendikan milu Mungkin agak susah karena Bulu dia cukup lebat Dan bulunya cukup long air Bagaimana keseruan Waktu memendikan milu Langsung disimak videonya Langsung disimak video selanjutnya Waktu proses memendikan milu Oke, Sekarang saya sudah baruin sama milu Nah, Ini milunya Kondisi bulunya Seperti ini sebelum dimandikan Ini kondisi sekarang Nanti di akhir video akan saya buat Pemandingan sebelum dan sesudah Dimandikan Seperti after before gitu ya Buat kamu yang belum subscribe Langsung disubscribe Supaya kamu tidak ketinggalan Informasi dari Opel Opel Channel Dan supaya kamu tidak Ketinggalan keseruan-keseruan Yang ada di konten saya Oke, Langsung kita mandikan Oke, Langsung kita mandikan Seminunya Ini sudah ada air Kopokan shampoo Saya biasa memandikan kucing ya Dengan cara seperti ini Saya gunakan satu wadah Di wadah tersebut saya Campurkan dengan shampoo Kemudian saya kopokkan Sehingga bubusa seperti ini Dan untuk tahap pertama Kucingnya langsung dimasukkan Kedalam wadah Sudah kita campurin Dengan air shampoo Bismillah Dia lumayan agak baik sih Dimandikan Maaf ada suara bising Ketokan palu Karena lagi ada proses Pembuatan ruangan kucing Bilok Buat Oke, Catatan buat teman-teman Yang suka Apa Istilahnya Pakai Pakai sikat gitu ya Menikat bulu kucing Catatan untuk sekarang Bagus Jangan digunakan lagi Sikat untuk menikat Bulu kucingnya Karena pasti Bulu kucing yang disikat Itu pasti akan Copot bulunya Akan membuat volume Bulunya berkurang Dan buat kucing yang Seperti kondisi Bulu similu Kucing yang long hair Dan juga Bulu yang sehat Itu jangan Terlalu kuat Di kucing Karena itu akan membuat Bulu kucingnya Rusak dan patah Jadi cukup kita bilas Ke satu badan Karena kucingnya juga Bersih Cuma Cuma Di area Milo Bentar Bentar Milo Cuma di area Mata Karena dia Face extreme Karena dia Back nose Area mata agak kotor Dan juga tadi Di bawah Di bawah leher Karena kucing yang Bulu leher Long Panjang Jadi saat dia minum Itu mungkin terkena Air di bagian bawah leher Sehingga lepek Jadi itu Membuat Bulu dia agak Kelihatan jorok Tapi untuk di badan dia Enggak kotor Enggak jorok Kalau memang Kotor parah Jangan disikat Bagus Menggunakan shampoo Bukan shampoo Bagus digunakan degris Untuk membersihkan Kotoran yang ada di Gulit Ataupun Bulu kucing Daripada menggunakan Grus Sikat Kan gak mungkin Bulu disikat Kalau disikat dulunya Pasti bulunya Bulu pada Kocor Milo Ya Sikat 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 Halo 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 Adakah Halo ini di area mata sudah ada kotoran mata yang sudah kering itu cukup kita basuh dulu, kita basuh pakai air shampoo nanti kotoran mata kotoran mata yang sudah mengeras itu akan terkopek dan mudah dengan sendirinya jika sudah basah jadi tanpa harus di crop selamat menikmati selamat menikmati oke ini shampoo yang sudah merata seluruh tubuh dia jadi sekarang kita tambahkan shampoo yang memang area butuh kita tambahin shampoo seperti bagian ekor bawah leher kelapa kaki dan juga sedikit badan ini di bagian kaki supaya kakinya bersih ini kan ada selah selah jari ini dibersihkan digosok supaya telapak kakinya juga bersih jika ada kotoran kotoran yang ada di kelapa kakinya bersih biasakan kucing kalau aku sering yang bekas pasir di bagian kelapa kaki kucing jadi kalau kita bersihkan itu akan bersih selamat menikmati selanjutnya bagian ekor bagian ekor memang agak butuh lumayan banyak shampoo karena di bagian ekor itu sering minyak kayak lemak itu hitam hitam di bagian ekor jadi harus dibanyakin campurnya untuk untuk di bagian ekor yang sudah hitam hitam parah itu teman teman bisa menggunakan refris kayak yang book groomer pernah saya buat video cara membersihkan hitam hitam yang ada di ekor kucing ini teman teman bisa tengok atau nanti link videonya akan saya isi di bawah deskripsi di bawah kolom deskripsi atau di atas kartu oke sekarang area muka dia fish extreme dia kucing yang pesek memang dia pesek tapi kotoran mata dia tidak terlalu parah seperti kotoran mata kucing pesek lainnya ini cuma hanya sekedar berangkat saja selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang di bagian wapun perunnya turoknya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati